Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, telah menyatakan akan menambah kedalaman skuad dengan bergerak aktif di bursa transfer musim panas 2022. Posisi gelandang dan back kiri akan menjadi prioritas bagi The Citizens mengingat ada sejumlah pemain yang akan meninggalkan tim. Man City akan ditinggal Fernandinho dan Ilkay Gwedogan di akhir musim 2021-2022 yang jelas meninggalkan lubang di lini tengah. Sementara di sisi kiri, sejak Benjamin Mendy terkena sanksi akibat kasus kekerasan seksual, Man City hanya memiliki Oleksandr Zingenko. Oleh sebab itu, Man City juga berniat untuk mendatangkan satu pemain yang berposisi sebagai back kiri untuk memberi persaingan kepada Zingenko. Dilansir bolasport.com dari Daily Mail, Man City melakukan pendekatan kepada back kiri Brighton dan Hof Albion, Mark Cucurella. Cucurella yang dibeli dari Getafe pada 2021 lalu mampu tampil mengesankan di musim pertamanya bersama Brighton di Liga Inggris. Pemain 23 tahun ini memainkan 34 penampilan dengan mencetak satu gol dan menghasilkan satu asis. Dari segi penguasaan, Cucurella merupakan pemain yang paling banyak memenanginya dengan berhasil mencatatkan 241 kali. Catatan impresifnya juga membuatnya memenangi penghargaan Man's Players Player of the Season versi pemain Brighton dan Hof Albion. Berdasarkan performanya tersebut, Man City tengah bersiap menyodorkan tawaran senilai 25 juta pounds, sekitar 546 miliar rupiah, kepada Brinkton. Pemain yang sempat menimba ilmu di La Masia atau Akademi Barcelona ini didatangkan dengan nilai 15,4 juta pounds oleh Brighton dari Getafe. Harganya di pasaran saat ini bisa mencapai 18 juta pounds atau sekitar 327 miliar rupiah. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like dan jangan lupa komen di bawah ya pola sporter. Terima kasih sudah menonton, silakan sampai jumpa di video selanjutnya.